Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Jaki TV Selamat sore anak sole Kok anak sole? Iya dong kan sahabat Jaki TV yang di rumah Pasti termasuk anak yang sole Karena sudah kuat berpuasa Menahan diri dari lapar haus dan hawa nafsu Dan juga rajin beribadah itu namanya anak sole Aku juga anak sole dong Betul Sapa dulu dong teman-teman di rumah Halo teman-teman Apa kabarnya sore hari ini? Sudah kangen sama aku ya Ya kangen banget sama kamu caca Nah sore hari ini teman-teman akan kembali lagi mendengarkan kisah-kisah yang menarik Dari Kak Adin Namun sebelumnya Kak Asuti ingatkan lagi untuk jangan lupa subscribe Youtube channelnya Zaki TV Kemudian jangan lupa like dan tekan loncengnya Oke sudah dilakukan? Jempolan sekali Nah sahabat Zaki TV juga bisa bergabung dalam acara kuis kias Yang akan di-share Nanti setelah acara berakhir Acara ceritanya berakhir akan segera di-share oleh tim admin Di Facebook dan Instagramnya Basnos Kota Jogja Jadi kamu tinggal komen saja untuk menjawab pertanyaan Dan ditambahin komentar yang menarik ya Karena nanti satu pemenang dan yang terpilih Akan mendapatkan hadiah menarik Nah itu pertanyaannya gampang Gampang caca Itu seputar yang diceritain Kak Adin saja Jadi pasti kalau menyimak bisa menjawab Oke deh Nah sahabat Zaki TV dimanapun Anda berada Jangan lupa untuk hari ini yang belum bersedekah Bisa bersedekah dengan mudah Yaitu dengan cara melalui e-walletnya Di bawah ini ada scan barcode Nah itu bisa gunakan e-wallet yang Zapat Zaki TV punya Bisa OVO, bisa link saja, bisa GoMobile, bisa juga Gopay Bisa tinggal di-scan saja Masukkan nominal yang akan disedekahkan Kemudian konfirmasi itu pembayarannya Selesai, mudah bukan? Nah sahabat Zaki TV yang di rumah Untuk tema sore hari ini Apa cak? Hmm, apa ya? Sahabat Rasulullah? Ya siapa? Sahabatnya kan banyak Hmm, Ali bin Abi Talib Betul sekali caca pinter Caca soalnya caca hebat Seperti teman-teman yang di rumah Nah sudah penasaran? Mendengar ceritanya Ali bin Abi Talib? Sesaat lagi akan dapat hadiah disaksikan Assalamualaikum sahabat Zaki TV Perkenalkan nama saya Zaki Saya akan memberikan sedikit info tentang Basnas Kota Yogyakarta Berikut ini merupakan beberapa program dan kegiatan di Basnas Kota Yogyakarta Salah satunya Dengan berbagi kebahagiaan bersama adik-adik Melalui mobil inspirasi Selain itu Ada sosialisasi dan edukasi Melalui pengajian di beberapa instansi di kota Yogyakarta Pendistribusian kaleng sedekah S2 Atau Stinoseu Apakah kalian sudah sedekah hari ini? Jangan lupa berinfark setiap hari dengan kaleng S2 Jangan khawatir Kami siap menjemput zakat, infak, sedekah, sahabat Zaki TV Dimanapun berada Sampai jumpa lagi sahabat Zaki TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada suri hari ini Kita masih bisa berjumpa kembali Atas izin Allah dalam acara Kiyas Kisah Islami Anak soleh Ya sudah Berapa lama kita puasa Mudah-mudahan Dengan puasa itu Kita lebih dekat dengan Allah SWT Apa sih kak tandanya dekat sama Allah? Dia suka dengan kebaikan Suka sholat Suka puasa Suka kalau temannya itu bahagia Kebalikannya Kalau anak itu jauh dari Allah Dia malas sholat Malas puasa Malas belajar Dan Senang kalau temannya Menderita Nah adik-adik Harus lebih dekat dengan Allah Dengan amal-amal solehnya ya Nah Juga jangan lupa Salawat dan salam Allahumma sunni ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi asma'in Kita sampaikan kepada Rasulullah Terus kita sampaikan terus Karena salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu Akan disampaikan juga kepada Rasulullah Bahkan Bahkan Malaikat itu menyampaikannya Bersama Nama ayahnya Misal Si Fulan Menyampaikan salat kepada Nabi Malaikat menyampaikan Ya Nabi Anda mendapatkan salam dari Fulan bin Fulan Fulan Anaknya Fulan Jadi Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah Rasulullah kenal dengan kita Dan kelak Mudah-mudahan kita Mendapatkan syafaatnya Ya Kisah kali ini Tentang seseorang Yang punya pedang Pedangnya beda dengan pedang yang lain Pedang ini namanya Zulfikar Ada yang tahu Sahabat ini Disebut juga dengan Pintunya ilmu Ya Kalau Rasulullah sumbernya ilmu Sahabat ini pintunya ilmu Orangnya cerdas Siapa dia? Dia adalah Sepupu Rasulullah Anak dari pamannya Nabi Siapa dia? Dia adalah Salah satu Menantu Rasulullah Putrinya Nabi yang bernama Fatimah Menikah dengannya Sudah tahu jawabannya? Ya Dia adalah Ali bin Abi Talib Karamallah Wajah Ya Ali ini teman-teman Termasuk Orang yang pertama kali masuk Islam Dari anak-anak Dia umurnya baru belasan tahun Ya Kalau dari wanita Khotijah Istri Nabi Kalau dari laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq Tapi kalau dari anak-anak Yang baru berumur belasan tahun Ini adalah Ali bin Abi Talib Karamallah Wajah Ketika Awal-awal Islam Dikenal di Bangsa Arab Di Mekah terutama Orang-orang banyak Yang mengecamnya Banyak yang menolaknya Aku tidak mau Menerima Islam Karena aku sudah punya Agama sebelumnya Aku sudah punya Tuhan sebelumnya Aku tidak mau keluar dari agama sebelumnya Menganggap bahwa Islam itu adalah Agama baru yang tidak perlu diikuti Padahal Islam adalah penyemburna Dari agama-agama sebelumnya Nah Saat itu Waktu Rasulullah Sudah Terkepung Sudah diincar oleh orang-orang Quraish Ya Orang-orang kafir Quraish Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Talib Untuk Menggantikan Posisinya Untuk menggantikan Nabi Di tempat tidurnya Ya Ketika orang-orang Mengumumkan Quraish waktu itu Mengumumkan Pimpinannya Siapa yang bisa Menangkap Muhammad hidup Atau mati Dia akan mendapatkan Hadiah 100 ukur unta Orang-orang menyerbu ke rumahnya Nabi Ya Kemudian Ali disuruh Malam itu Untuk Menempati tempat tidurnya Nabi keluar Dengan pelan-pelan Orang-orang Tapi Singgah dulu di gua Sur Selama 3 hari Nah Ali Di rumah Nabi Di tempat tidurnya Nabi Sampai pagi Dilihat dari luar Wah Ini Muhammad Muhammad masih di rumah Karena masih terlihat Dia sedang berselimut Kemudian Ketika pagi Orang-orang pada terbangun Sudah pagi Coba Ayo Ayo kita lihat Muhammad apakah masih di rumah Didobrak pintunya Kemudian terbuka Ke gambarnya Nabi Masih ada di selimutnya ini Ayo kita buka Satu Dua Adik Ternyata Ali Bukan Nabi Hah Engkau ternyata Ali Gimana Muhammad Apa yang dikatakan Ali Aku tidak tahu Hah Jangan Melawanku Jangan menentangku Dimana Muhammad Jangan macam-macam Dengan aku Namun Ali tetap Tidak Memberitahu Dimana Rasulullah Berada Padahal Waktu itu Taruhannya adalah Nyawa Bisa jadi Orang-orang Quresh tadi Bisa Membunuh Ali Karamallaha Tapi atas izin Allah Kemudian dilepaskan Oleh orang-orang Kafir tadi Allahu Akbar Walillahilham Ali ini Adalah Seorang Yang cerdas Yang Patuh Dengan Nabi Jadi Begitu Mendengar Agama Islam Yang dibawa Oleh Rasulullah Ali kemudian Mengikuti Apa yang Di Perintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nah Kisah menarik lagi Adalah Ketika Ali bin Abi Talib Menjadi Pemimpin Pasukan Di Khaybar Khaybar ini adalah Peperangan Melawan Yahudi Teman-teman Sebelum Ali Itu Abu Bakar Memimpin Namun Belum Bisa Menembus Benteng Pertahanan Khaybar Bentengnya Itu Tinggi Besar Belum Bisa Kemudian Umar bin Hatab Menjadi Pemimpinnya Pun Juga Belum Bisa Menjadi Berhasil Menggembur Benteng Khaybar Kemudian Rasulullah Bersabda Besok Panji Kepemimpinan Ini akan Aku serahkan Kepada Seseorang Yang Allah Mencintainya Dan Dia pun Mencintai Allah Allah dan Rasulnya Mencintainya Dia juga Mencintai Allah Dan Rasulnya Para sahabat pun Dia bertanya-tanya Siapa Kira-kira Orang Yang Diberi Kepercayaan Itu Oleh Rasulullah Malamnya Orang-orang Tidak Bisa Tidur Siapa Ketika Pagi Hari Pagi Hari Datang Nah Kemudian Rasulullah Menyampaikan Lalu Bertanya Dimana Ali Orang-orang Mengatakan Ali sedang Sakit mata Ya Nabi Ali Ternyata Sakit mata Panggil Kesini Ali pun Datang Dengan mata Yang sedang Sakit Kemudian Diusap Matanya Oleh Nabi Ada yang Mengatakan Diludai Oleh Nabi Mata Itu Seketika Mata Itu Sembuh Ini Salah Satu Mujizat Rasulullah Atas izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ali pun Memimpin Kelompoknya Memimpin Pasukan Menyerbu Khaybar Ya Rasulullah Kata Ali Apakah Aku Memerangi Mereka Sehingga Mereka Mengikuti Agama Agama Islam Rasulullah Mengatakan Ya Perangilah Mereka Sampai Mereka Bersaksi Atau Mengikuti Agama Kita Kemudian Berperang Dikisahkan Ali ini Ketika Di Perang Khaybar Memiliki Kekuatan Yang Lebih Daripada Sebelumnya Jadi Pintu Besar Itu Bisa Didorong Bisa Terbuka Ali Atas Kepemimpinan Ali ini Pintu Khaybar Terbuka Dan Umat Islam Mendapatkan Kemenangan Di dalam Peperangan Itu Jadi Pintu Itu Bisa Diangkat Dengan Sendirinya Kedua Dilempar Bisa Mempunyai Tenaga Yang Lebih Ini Semua Pasti Karena Ali Adalah Orang Yang Dicintai Oleh Allah Dan Ini Atas Isin Dari Allah Tidak Bisa Terjadi Karena Diluar Isin Dari Allah Nah Adik-adik Sahabat Zaki TV Yang Dimanapun Berada Itulah Contoh Kisah Tentang Ali Bin Abi Talib Ada Lagi Tentang Kisah Yang Lain Yaitu Bahwa Ali Adalah Menantu Rasulullah Artinya Putri Nabi Itu Adalah Istrinya Dari Ali Bin Abi Talib Ia Bernama Fatimah Fatimah Ini Setiap Hari Merasakan Capek Sekali Kelelahan Karena Dia harus Menggiling Gandum Harus Membuat Makanan Sendiri Keluarga Ali Ini Kebetulan Diuji Oleh Allah Adalah Mendapatkan Kekurangan Dalam Hartanya Suatu Ketika Terbesit Atau Terfikirkan Antara Ali Dan Fatimah Untuk Meminta Kepada Rasulullah Seorang Budak Atau Seorang Dari Tawanan Perang Untuk Di Perbantukan Di Rumah Fatimah Fatimah Mendatangi Rumah Rasulullah Ternyata Rasulullah Sedang Keluar Yang Ada Ibu Aisyah Kemudian Beberapa Kali Tetap Rasulullah Belum Ada Suatu Ketika Kemudian Rasulullah Yang Menghampiri Rumah Fatimah Saat Itu Fatimah Dan Ali Sedang Berada Di Ranjangnya Berdua Kemudian Ditadangi oleh Rasulullah Keduanya Disuruh Untuk Tetap Diam Di Tempat Tidur Itu Kemudian Rasulullah Mengatakan Apa Benar Engkau Wahai Ali Dan Fatimah Menginginkan Pembantu Iya Benar Rasulullah Anak kami Ini Capek Tiap hari Menggiling Gandum Menggiling Makanan Kami Merasa Letih Kemudian Rasulullah Apakah Memberikan Seorang Budha Pembantu Tidak Rasulullah Mengatakan Begini Apakah Kalian Mau Aku Tunjukkan Lebih Baik Daripada Itu Lebih Baik Daripada Pembantu Apa Itu Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengatakan Sebutlah Berfikirlah Dengan Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Dan Dilafalkan Diucapkan Setiap malam Sebelum Tidur Maka Kalau kamu Mengamalkan Itu Semua Kesusahan Semua Keletihan Akan Hilang Karena Kelelahnya Itu Untuk Allah Lelahnya Untuk Dillah Kemudian Ali dan Fatimah Mengamalkan Apa yang Diucapkan Oleh Rasulullah Itu Dan Sehari-hari Berikutnya Fatimah Dan Ali Tidak Merasa Keletihan Lagi Karena Mengamalkan Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali Allahu Akbar Walillah Ilham Ada Kisah Lucu Juga Yang Dilakukan Oleh Ali bin Abi Talib Bersama Rasulullah Ketika Itu Teman-teman Ali Sedang Makan Kurma Bersama Rasulullah Dan para Sahabatnya Ketika Makan Kurma Kemudian Bicinya Ini Dikumpulkan Nah Masing-masing Mengumpulkan Bicinya Masing-masing Sisa Dari Makan Kurmanya Itu Namun Ali Punya Kepikiran Ali Punya Kepikiran Bahwa Bicinya Dia Yang Makan Dari Kurma Itu Diletakkan Di Bagiannya Rasulullah Berarti Ali Tidak Punya Bekas Biji Kurma Yang Punya Rasulullah Lebih Banyak Apa Yang Terjadi Ali Kemudian Nyeletuk Ngomong Kepada Orang-orang Ya Rasulullah Wah Banyak Sekali Kurma Yang Kau Makan Orang-orang Pada Tertawa Rasulullah Kemudian Tidak Tidak Habis Akah Rasulullah Juga Cerdas Wah Ali Rasulullah Mengatakan Engkau Gak Ada Isinya Gak Ada Sisa Kurma Berarti Engkau Makan Bersama Isinya Ya Orang-orang Tambah Tertawa Jadi Rasulullah Juga Selain Soleh Rasulullah Juga Humoris Suka Dengan Candaan Tapi Hati-hati Candaan Tidak Boleh Menyakiti Teman Tidak Boleh Merugikan Orang Lain Tidak Boleh Candaan Itu Bilangin Yang Corok-corok Atau Mengumpat Ber Dari Fisik Mengejek Dari Fisik Karena Itu Akan Menyakiti Hati Temannya Tersebut Nah Itu Kisah Tentang Ali Bin Abi Talib Seorang Yang Ahli Perang Mempunyai Pedang Yang Khusus Bentuknya Yang Benama Zulfikar Tadi Kemudian Ali Menjadi Menantu Rasulullah Orang Yang Anak Kecil Yang Pertama Mengikuti Ajaran Agama Islam Apa Hikmah Dari Kisah Ali Ini Yang Pertama Adalah Bahwa Walaupun Masih Kecil Dia Berani Teman-teman Adik-adik Semua Yang Di rumah Beranilah Dalam Kebenaran Kalau Misal Ada Ayah Bunda Kalian Lupa Tidak Sholat Atau Molor Dalam Sholatnya Ingat Tuh Orang Tua Papa Mama Sholat Cepat Sudah Waktunya Sholat Berani Atau Ada Dari Keluarga Kalian Yang Membuka Aurotnya Di depan Umum Aurot itu Harus Ditutup Tidak Tidak Boleh Terlihat Oleh Orang Lain Yang Bukan Mahrum Kalian Ingatkan Ibu Kakak Untuk Menutup Aurotnya Berani Dalam Kebenaran Itu adalah Ciri Anak-anak Yang Sholat Oke Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Ali dan Rasulullah Termasuk Orang yang Suka Humor Bercandaan Tapi Candaan Yang Tidak Melukai Hati Kita Boleh Bercanda Tapi Tidak Boleh Mengejek Kita Boleh Bercanda Tapi Tidak Boleh Menyakiti Hati Teman Tidak Kemudian Ali ini Adalah Salah Satu Kebanggaan Rasulullah Termasuk Babul Ilmi Pintunya Ilmu Dia orang Yang Cerdas Adek-adek Harus Jadi Seperti Ali ini Anak Yang Cerdas Tentunya Dengan Rajin Belajar Tidak Mungkin Dia Cerdas Karena Rajin Nonton TV Main Game Tidur Seharian Main Tidak Sampai Lupa Waktu Dan Dia Lupa Belajar Tidak Mungkin Pasti Anak Yang Cerdas Dia Yang Rajin Belajar Patuh Kepada Orang Tua Patuh Dengan Guru Dan Dia Selalu Ingin Mencoba Hal-hal Yang Baru Nah Dalam Hal ini Minta Orang Tua Untuk Menunjukkan Pak Ma Mana Si Yang Harus Aku Coba Jadi Jangan Asal Mencoba Hal Baru Konsultasikan Bicarakan Kepada Orang Tua Hal Apa Yang Harus Kalian Coba Jadi Jangan Menganggur Ketika Lockdown Seperti Ini Karena PR Sudah Selesai Kemudian Tinggal Tidur Tinggal Nonton TV Lama Kemudian Waktunya Habis Dengan Sia-sia Sayang Kalau Waktu Yang Kalian Punya Digunakan Untuk Main-main Nonton TV Yang Tidak Bermanfaat Main Game Lupa Belajar Maka Kalian Akan Menyesal Nanti Di Kemudian Hari Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Jangan Lupa Tonton Zaki TV Milik Basin Sekolah Yogyakarta Yang akan Menemani Adik-adik semua Selama Ramadan Setiap sore Mulai dari jam 4 sore Sampai selesai Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Bila Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sahabat Zaki TV Perkenalkan Nama saya Zakiya Kali ini Saya akan Membagikan info Tentang Zakat Sebagai Rukun Islam Yang keempat Hukum Mengeluarkan Zakat Dalam Islam Itu Wajib Loh Sahabat Zaki TV Syarat Mengeluarkan Zakat Ialah Setelah Mencapai Nisopnya Yaitu Nah Untuk Penghitungan Zakat Dapat Dilihat Di tabel Berikut Ini Bagi Sahabat Zaki TV Yang ingin Menunaikan Zakat Dapat Melalui Basnas Kota Yogyakarta Tidak Hanya Zakat Basnas Juga Menerima Infak Dan Sedekat Sahabat Zaki TV Semua Tidak Ingin Ribet Tenang Basnas Memberi Kemudahan Kepada Sahabat Zaki TV Untuk Menunaikan Zakat Infak Dan Sedekat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak 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 Iya kenapa Itu tuh Yang diceritain Kayak aku Apanya Aku kan Memberani Oh iya Bener Bener Jadi adik Adik Apa hikmah Yang bisa diambil Dari cerita Ali bin Abi Talib Lagi Tadi Apa Coba Adik Adik Berani Kayak Caca Pinter Itu juga Gak nyakah ya Rasulullah Itu juga Punya sifat Yang humoris Juga ya Bersama Para sahabatnya Tapi gak boleh Kelewatan Tidak boleh Menghina fisik Tadi Kak Adin Bilang Seperti itu Nanti Malah jadi Bullying Kalau bullying Kan dah Gak diperbolehkan Adik-adiknya Itu melanggar Undang-undang Juga Jadi tidak Boleh ya Apa itu Bullying Itu Membicarakan Tentang fisik Seseorang Yang bisa Membuatkan Orang itu Tersinggung Misalnya Caca Pipinya Gendut Kayak Bapak Bapak Pokoknya Seperti itulah Misalnya Seperti itu Jadi tidak Boleh mengajak Temannya Harus Lalu rukun Harus Lalu baik Dengan temannya Apalagi Menghina fisik Itu tidak Boleh Dilarang Baik Sahabat Zaki TV Dimanapun Anda berada Jangan lupa Untuk Like Dan subscribe Bunyikan Loncengnya Juga Untuk Kali ini Pemenangnya Akan Dishare Kembali Melalui Instagram Dan Facebook Jadi Pastikan Nanti Pantau Instagram Yang sudah Menjawab Pertanyaan Dan selamat Juga Kepada Sahabat Zaki TV Yang sudah Memperoleh Hadiah Berhak Memperoleh Hadiah Karena Sudah Menang Kuis Kuis Bisa Diambil Di Baslas Kota Yogyakarta Atau Bisa Konfirmasi Pengiriman Melalui Whatsapp Didukung oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta Batko TKATPA Kota Yogyakarta Dan Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Besok Jam 4 Sampai Jam 5 Sore Waktu Indonesia Barat Jangan Lupa Sampai Jumpa Besok Lagi Sahabat Caky TV Assalamualaikum Dadah Dadah